Program Kaltim Headland edisi Sabtu 4 April 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma berikut rangkuman Kaltim Headland pagi hari ini. Aksi penutupan jalan Samarinda belum efektif. Kasus pencurian motor di balik papan pelakunya mengaku untuk modal nikah. Pasien positif di kota Samarinda bertambah satu orang. Kita mulai Kaltim Headland kali ini mengenai pemerintah kebupaten Kutai Timur menyiapkan diri menghadapi penyebaran virus corona. Ketika para kepala daerah lain di Kaltim mulai menutup akses keluar masuk di perbatasan daerahnya, Bupati Kutim Ismunandar justru sudah menyiapkan 4 gedung penampungan perawatan pasien mengantisipasi situasi jika sampai memburuk. Simak informasinya. Kutai Timur juga siap siaga menghadapi situasi terburuk penyebaran virus corona. Selain menerapkan physical distancing secara ketat, berupa pembatasan interaksi sosial, pemerintah kabupaten yang dipimpin Bupati Ismunandar itu telah menyiapkan 4 gedung di Klat untuk perawatan pasien maupun tempat tinggal para medis. Antisipasi yang dilakukan Pemkap Kutai Timur untuk berjaga-jaga jika rumah sakit umum daerah Kudungga milik pemerintah daerah itu tak mampu menampung pasien virus corona, baik berstatus pasien dalam pengawasan maupun yang positif. Di Kutai Timur ada 2 orang warganya dinyatakan positif terpapar virus corona dan kini dirawat dalam ruang isolasi. Satu orang di rumah sakit umum AM Parikesit Tenggarong dan satu orang lagi di rumah sakit Taman Husada Bontang. Jadi ada 4 gedung di sini, 3 gedung kita persiapkan untuk pasien terpapar COVID-19 dan satu gedung untuk tenaga kesehatan. Ya sudah saya tinjau tadi ya, ruangannya sangat memadai, ada AC, ada air bersihnya lancar, listrik, tempat tidurnya bagus, ya setara juga dengan hotel. Jadi ini yang kita persiapkan untuk apabila, ya kita berdoa mudah-mudahan tidak, tapi kita harus bersedia lebih dulu untuk apabila pasien-pasien tidak tertampung di rumah sakit Kudungga, kita sudah siapkan di 4 gedung ini. Jadi inilah salah satu kesiapan pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengatasi persoalan wabah virus Corona Disease 19 ini. Sampai tanggal 2 April 2020, menurut data dari Dinas Kesehatan Kaltim untuk penyebaran virus COVID-19 di Kutai Timur, selain ada 2 orang pasien dinyatakan positif, juga ada 10 orang lagi dengan status PDP pasien dalam pengawasan. Ketua Umum Satga Siaga COVID-19 Kutim Irwan Syah menghimbau warga Kutim agar tetap tenang dengan terus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kesehatan. Sejauh ini PMK Kutim belum sampai menetapkan kawasan zona merah karena kasus virus Corona berbeda dengan demam berdarah yang disebarkan oleh nyamuk yang terbang kemana saja tanpa bisa terkontrol. Sedangkan penularan virus Corona tergantung dari pendilaku manusianya yang berinteraksi sosial. Semakin berinteraksi, maka potensi penularan semakin besar. Tim Kaltim TV melaporkan. Mencana Pandemik virus Corona memaksa Pemprov Kaltim menggeser mata anggarannya. Menurut PLT Sedda Prof Kaltim M. Sabani ada 33 miliar rupiah yang dikucurkan. Namun hal tersebut belum diketahui dan dirapatkan dengan legislatif, termasuk adanya reko fusing APBD Kaltim untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar 350 miliar rupiah. Langkah refocusing sesuai dengan instruksi Presiden atau INPRES nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona virus di CSL 2019 atau COVID-19. Menurut PLT Sedda Prof Kaltim M. Sabani, selain telah mengucurkan 33 miliar untuk penanganan pandemik virus Corona, kini sudah disiapkan skenario anggaran baru sebesar 350 miliar rupiah. PLT Sedda Prof Kaltim M. Sabani menyampaikan soal refocusing anggaran itu kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam video conference di Ruang Hertz of Borneo, Kantor Gubernur Provinsi Kaltim, Jumat 3 April 2020. Video conference diikuti 171 partisipan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota sekalimantan dan Sulawesi. Di beberapa daerah refocusing anggaran dengan jalan memangkas mata anggaran perjalanan dinas dan proyek-proyek yang tidak begitu mendesak. Namun Sabani tak menjelaskan detail anggaran apa saja yang terkena pemangkasan. Selain soal anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kaltim, Pemprov Kaltim menyampaikan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat dari pandemik yang melanda seluruh dunia ini. Pesan Sabani kepada Kemendagri, karena merosoknya ekonomi masyarakat Pemprov Kaltim berharap tidak ada pemotongan anggaran dari transfer dana bagi hasil atau DPH pemerintah pusat. Menyangkut penanganan pasien COVID-19 di Kaltim, Sabani melaporkan agar pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada daerah agar cepat diketahui hasil tes pasien. Soal lainnya, Pemprov Kaltim meminta perlindungan hukum dari pemerintah pusat karena menyangkut harga-harga kebutuhan alat perlindungan diri dan obat-obatan karena semua daerah rebutan membeli. Menciptakan persaingan harga tidak sama antara penjual yang satu dan lainnya. Dari sisi anggaran sudah mengunculkan yang sudah terkucur 33 miliar yang repokusi sekitar 350 miliar. Pertama, tadi juga disinggung, proses pengadaan ini Pak Dirjen dengan produksi yang berbeda-beda terhadap dan suasana sekarang ini baik artis maupun bahan dan peralatan kita rebut-rebutan mencarinya tentu pembeliannya juga berbeda-beda harga. Itu terjadi karena keterbatasan, tolong ada perlindungan hukum yang kering karena harga yang berbeda di masing-masing rumah sakit. Yang kedua Pak Dirjen, ini adalah masalah lambatnya hasil tes. Nah rumah sakit kita sebenarnya siap asal ada dilengkapi oleh Kementerian Kesehatan dan diberikan kemudahan menggantarkan bahan dan peralatannya termasuk beberapa hal penting untuk mempercepatkan kesehatan ini. Yang ketiga Pak Dirjen, sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang lemah kita mengalami kemungkinan penurunan penerimaan daerah Pak Dirjen tolong penerimaan BPH-nya jangan dikurangi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah mengucurkan Rp33 miliar untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Tidak cukup sampai di situ, Pemprov saat ini sedang melakukan reko-fusing anggaran sebesar Rp350 miliar. Di tengah kecemasan warga Kalimantan Timur, lantaran sudah 21 warga terdeteksi positif terpapar virus corona, Pemprov Kalimantan Timur dikritik para wakil rakyat karena belum juga mengusulkan anggaran untuk menangani COVID-19 dan dampaknya bagi warga miskin. Salah satu anggota DPRD Kalimantan Timur, yang juga ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, meminta eksekutif segera mengusulkan anggaran yang diperlukan baik untuk keperluan belanja, keperluan medis, maupun menyangkut penanganan dampak sosial ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang ditempuh pemerintah. Memang pemerintah Provinsi Lantaran Timur sampai hari ini perlu mengajukan anggaran untuk langkah pencegahan dan langkah upaya dari pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat terhadap dampak dari virus corona ini. Nah yang ada itu pemerintah baru menggeser anggarannya 35 miliar sehingga DPRD yang memandangnya ya sangat kecil sekali kalau 35 miliar dan itu. Para wakil rakyat mengakui siap jika harus ada perubahan anggaran untuk menangani pandemik virus. Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat harus memainkan perannya untuk melakukan koordinasi menyeluruh penanganan bencana kesehatan dengan para kepala daerah di kabupaten dan kota. Termasuk juga dalam hal menggerakkan dana gotong royong dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Pemerintah Provinsi melalui Pak Gubernur bisa memikirkan seluruh Rakyat Kelembutan Timur dengan jalan mengundang Bupati Wali Kota Sekalipunan Timur meminta apa langkah-langkah atau upaya-upaya yang telah diambil dan yang sedang mau diambil oleh Bupati Wali Kota Sekalipunan Timur sehingga nanti disitu kelihatan misalnya di Kabupaten A pengennya membagi sembako gratis. Nah nanti pemerintah provinsi sharing berapa kekuatan kompeten kota untuk membagi beras itu misalnya untuk setengah yang sudah berjalan hari ini kan di Penajang Pasir Utara penting juga buat Pemprov untuk terlibat memberi sumbang sila untuk pembagian sembako ini yang gitu, demogratis. Nah sehingga ini pentingnya Gubernur mengundang semua Bupati Wali Kota membicarakan secara teknis dan secara rigid tentang apa-apa yang mereka bisa berikan kepada rakyat. Sebelum diberitakan, Pemprov Kaltim sedang menyiapkan skenario refocusing anggaran dengan memangkas sejumlah anggaran dalam APBD 2020. Program refocusing itu sesuai dengan instruksi Presiden atau INPRES nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselak berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Kabar terbaru perkembangan penyebaran virus corona di Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan lagi. Satu orang warga Samarinda telah dipastikan positif terinfeksi COVID-19 dan kini dirawat di ruang isolasi rumah sakit Abdul Wahab Syarhani. Dengan penambahan pasien positif itu, maka di Kaltim saat ini ada 21 orang terpapar virus corona. Jumlah terbesar masih dibalik papan 15 orang, diantaranya 1 meninggal dunia, Samarinda menjadi 2, kukar 3 orang, dan bontang 2 orang. Pasien yang baru dinyatakan positif di kota Samarinda, seorang perempuan berusia 31 tahun. Menurut penjelasan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Isha, dari pelajakan yang dilakukan tim diketahui yang bersangkutan tidak termasuk dalam klaster-klaster penyebar virus, namun memiliki perjalanan luar kota, yakni ke Depok, Jawa Barat pada 10 sampai 13 Maret 2020 lalu. Saling menularkan atau saling menularkan. Karena sekarang, apalagi ini virus ini adalah satu yang tidak terlihat, bisa ikut di mana saja bagi penerita yang sudah ada. Dan perlu dipahami bahwa banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk itu. Terima kasih. Mobil keluar dan masuk kota Samarinda tetap dibolehkan. Hanya ada pemeriksaan suhu badan pengendara maupun penumpangnya. Belum ada penutupan jalan provinsi Soekarno-Hatta seperti yang dibayangkan. Warga kota Samarinda maupun warga Balikpapan masih bebas keluar masuk kota tepian. Di kilometer 4 Lojanan Samarinda hanya ada tenda pos lapangan 1 gugus tugas penanganan COVID-19. Sejumlah petugas BPBD bergabung dengan petugas medis, disuhub, dan polisi. Mobil-mobil yang datang dari arah Balikpapan di stop, sopir dan penumpangnya diperiksa suhu badan. Sampai jam 12 siang, menurut petugas dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, mereka telah memeriksa suhu badan 140 orang yang masuk ke Samarinda. Dan ditemukan tiga di antaranya dengan kondisi suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan tadi apa saja yang ditemukan Pak kepada masyarakat? Dari hasil pemeriksaan sejak pagi, yang kita temukan ada beberapa warga masyarakat yang suhu badannya tinggi di atas 38 derajat Celcius. Jadi kami sarankan untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Begitu saja Pak. Jadi ketiga orang itu dijadikan ODT gitu Pak Pak? Untuk masalah dijadikan ODT atau seperti apa, itu nanti melihat mekanisme pemeriksaannya. Apabila setelah diperiksa di fasilitas kesehatan, ada data-data pendukung seperti hasil ceklet, hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya, setelah itu valid, baru bisa disebut dengan ODT. Dari orang dalam kemantauan dan harus dikarantina selama 14 hari. Dari jumlah berapa orang tadi Pak ditemukan itu? Dari pagi sampai siang hari kami temukan yang sejumlahnya 38 derajat Celcius, itu ada 3 orang. Dari sekian berapa? Dari 140, 140 yang kami periksa hari ini. Berarti pasien yang dinyatakan suhu di atas 38 itu berasal dari Kota Balikpapan itu apa ya? Data yang kami temukan seperti itu. Oh, oke. Dari Kota Balikpapan. Ya. Pemerintah Kota Samarinda mengumumkan mulai memperlakukan pembatasan akses darat dan laut dari Kota Samarinda maupun sebaliknya. Jalur jalan darat yang bakal terkena kebijakan wali Kota Samarinda Sari Jaang itu adalah Jalan Soekarno-Hatta menuju Balikpapan dan juga Jalan Tol. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkecil risiko adanya warga tertular COVID-19 masuk Samarinda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca pemberlakuan jam malam di Kota Balikpapan, Poresta Balikpapan melakukan patroli keliling sejumlah ruas jalan utama guna memastikan warga menaati peraturan jam malam sebagai langkah memutus rantai penyabaran virus COVID-19. Simak informasinya. Hari kedua pasca pemberlakuan jam malam, Poresta Balikpapan kembali lakukan patroli keliling di sejumlah ruas jalan utama di Kota Balikpapan yang dipimpin langsung ke Poresta Balikpapan dan masih ditemukan warga yang beraktivitas. Poresta Balikpapan pun langsung membubarkan warga yang beraktivitas. Patroli keliling yang dilakukan menyasar sejumlah tempat yang masih melakukan aktivitas di atas pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Pihak Poresta Balikpapan memberikan teguran keras terhadap warga, pedagang kaki lima maupun sejumlah retail modern yang tidak menahati pemberlakuan jam malam agar segera mengakhiri aktivitas dan kembali ke rumah masing-masing. Malam sampai pagi setengah 12 masih ada beberapa pokok-pokok yang besar yang masih buka pokoknya. Yang kemudahan besok semakin hari mereka semakin memahami dan tahu kenapa kebijakan Bapak Wali Kota ini kepentingan untuk kita bersama. Dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Jadi saya harapkan kedewasan kita, saudara-saudara semua, sahabat semua, warga Balikpapan kota saling mengingatkan, saling mengingatkan dan saling memberitahu ketika jam malam sudah lewat, segera kembali ke rumah masing-masing. Kebijakan pemerintah kota Balikpapan terkait pemberlakuan jam malam sebagai langkah memutus penyebaran wabah COVID-19 di kota Balikpapan. Pembatasan aktivitas dengan jam malam dipercaya mampu memutus mata rantai COVID-19. Amir Hamjah, Muhammad Idriya, Skal Tim TV melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Warga RT8 Kelandasan Ilir menjaga wilayahnya dengan cara menutup pintu masuk. Setiap orang akan disemprot oleh petugas yang sudah berjaga di Gapura masuk. Selain disemprot juga wajib cuci tangan di tempat yang disediakan. RT8 Kelandasan Ilir Balikpapan kota ini menjaga warganya agar tidak terkenal virus COVID-19 yang kini semakin meluas di kota Balikpapan. Pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan dengan cara melarang warga untuk keluar dan berkeliarang serta melarang warga keluar masuk. Namun jika ada kepentingan yang mendesak setiap piang masuk akan disemprot dengan cairan yang disiapkan oleh warga berupa cairan sabun detol. Untuk menjaga kawasan agar terhindar dari paparan COVID-19, penjagaan pintu masuk dilakukan dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 malam dengan cara bergantian. Ketua RT8 Kelandasan Ilir Herianto mengatakan, dengan adanya karantina khusus RT ini, warga mendukung agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di daerahnya selain itu juga wilayahnya dilakukan penyemprotan setiap malamnya dengan cairan disinfektan. Selain dilakukan penyemprotan untuk warga yang masuk juga disiapkan tandon air dan sabun cuci tangan agar bagi warga untuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembuat masker kain di Balikpapan kebanjiran Orderang sejak merebaknya virus COVID-19. Dalam satu hari, pembuatan masker bisa mencapai 80 lembar. Berikut peliputannya. Kita si Ida Sahrun, warga RT31 nomor 57, Kelurahan Karanjati, Balikpapan Tengah. Setiap harinya memproduksi masker kain. Masker yang dibuat ini sudah mencapai 2.000 lembar. Masker buatannya ini laris manik sejak COVID-19 merebak di kota Balikpapan. Dalam satu hari, dirinya mampu memproduksi masker kain sebanyak 80 lembar dengan dua model yang berbeda. Kendala yang dialami saat ini bahan baku berupa karet mulai kosong di pasaran serta harga kain yang ikut naik harganya. Ida Sahrun mengatakan, orderan masker kain hasil buatannya mulai kebanjiran orderan sejak 3 minggu terakhir. Dirinya membuat masker dibantu oleh rekannya sebanyak 6 orang untuk bisa melayani permintaan yang kian banyak. 3 minggu yang lalu, saya buatnya. Dibantu sama teman-teman dari SKB Utara. Ada 6 orang. Karena kita dapat bantuan dari SKB. Terus, untuk bahan-bahan, untuk Balikpapan sudah kosong karet. Kain sudah harga naik. Saya belinya online. Pembuatan, kalau saya pribadi, bisa sampai 80 pieces per hari. Jadi dibantu sama teman-teman, sampai ini sudah mau tembus 2.000 lembar. Ini salah satu bentuk ekonomi kreatif ya. Masa-masa seperti ini, saya rasa memang ini positif untuk dilakukan. Karena selain ini bernilai ekonomis, juga membantu secara tidak langsung penyebaran untuk COVID-19 supaya tidak meluas. Salah satunya adalah dengan cara kita memakai masker. Pembuatan masker sendiri selain dibantu oleh rakannya, juga dibantu oleh anaknya. Masker kain ini selain dijual, dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Muhammad Idris, Kaltim TV, melaporkan dari Balikpapan. Seorang pria melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor sebanyak 6 unit motor. Motor dijual lewat media sosial yang hasilnya untuk persiapan nikah. Berikut liputannya. Sam Yunus, 26 tahun, kembali digiring petugas Jatan Ras Polsek Balikpapan Utara untuk memperlihatkan 6 sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh tersangka kurun waktu sejak bulan Desember 2019 hingga Maret 2020. Tersangka diamankan pada Selasa 31 Maret 2020. Modus operasi yang dilakukan oleh tersangka dengan cara merusak rumah kunci motor dengan gunting. Motor hasil curian oleh tersangka didorong hingga 200 meter, lalu dihidupkan. Motor hasil curian dijual oleh tersangka di media sosial Facebook dengan harga bervariasi dari Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. Tersangka Sam Yunus mengatakan hasil jual motor curian rencananya akan digunakan untuk menikah. Namun harapan itu pupus setelah dibekuk oleh Jatan Ras Polsek Balikpapan Utara. Apa itu ngambilnya? Pake gunting aja Pak. Pake gunting? Apa? Kabelnya Kak gimana? Kabel kontaknya. Hah? Kontaknya. Ada kontak. Terus setelah kamu ambil diapain motornya? Jual Pak. Jual lewat apa? Facebook. Kejadiannya kapan ngambilnya kamu? Lupa Pak. Setelah kamu ambil terus diposting di Facebook gitu Kak? Iya. Terus abis itu siapa yang beli biasanya? Iya, iya. Peminat ya Pak. Ada peminat. Berapa kamu jual? Satu dua Pak. Satu dua? Uangnya buat apa? Buat nikah Pak. Hah? Buat nikah. Buat nikah? Sementara itu Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Mas'ud mengatakan, dua motor yang dijual oleh tersangka masih dalam pencarian kepolisian saat ini, ada empat motor yang berhasil diamankan. Tersangka beraksi seorang diri. Tersangka beraksi seorang diri. Jadi semua motor yang dicuri ini, yang sudah ada barang buktinya, ada empat TKP, semuanya ada enam TKP. Yang dua belum dapat barang buktinya. Nah, dari ke enam itu yang sudah ada buktinya, sekarang masih empat di kantor. Fokusnya sama. Jadi motor pada saat di dalam, di samping rumah, ada yang di halaman rumah, itu dicutup top kontaknya pakai gunting. Setelah on, nah baru dibawa. Dituntun keluar. Tarik keluar. Setelah kurang lebih 150-150 meter, baru di disertai. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian, dan kasus masih akan dikembangkan. Tersangka akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman lima tahun penjara. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan. Terima kasih.